Adapun bakdia Jumaat, maka datang dalam dua hadis. Pertama dari hadis Ibn Umar. Adalah Ibn Umar solat, setelah solat Jumaat dia pulang ke rumah maka dia solat dua rakat di rumahnya. Dan dia berkata Rasulullah SAW biasa melakukan hal ini. Kemudian juga dalam riayat yang lain. Jika salah seorang dari kalian solat Jumaat maka solatlah setelahnya empat rakat. Maka timbul persidik dan para ulama bagaimana mengkompromikan antara Rasulullah dua rakat atau empat rakat. Maka ada beberapa sisi cara mengkompromikan. Dia antaranya bahwasannya silahkan memilih. Kalau bakdia Jumaat dua atau empat boleh, terserah dua boleh, empat boleh. Ada yang mengatakan digabungkan itu enam rakat, empat rakat di masjid, dua rakat di rumah. Ada yang mengatakan dirinci kalau bakdianya di masjid maka empat rakat. Kalau bakdianya di rumah dua rakat. Allah Alhamdulillah yang benar bebas saja mau dua atau empat silahkan.